Maka dari itu kamu, kalau dasar ini kamu terima, kamu menikmati. Baru semua terbuka. Dan saya, istri saya itu sampai sekarang umur 75, saya sendiri jadi heran. Herannya apa? Tambah tua, tambah keriput, tambah kempes semuanya. Kok cintanya tidak hilang, tidak kempes? Itu biaya, aku bilang itu. Itu bagaimana? Aku sendiri tidak mengerti. Jadi kalau ditanya, bagaimana Pak? Kok Anda sama istri kok bisa terus gitu? Tidak mengerti? Aku melinding saya kok. Ya jungkir balik. Tapi setelah dipikir, wah Tuhan itu memang sayang yang luar biasa. Karena saya tidak tahu apanya yang akan terjadi. Betul tidak? Pertama dikasih tipis. 13 tahun. Lalu mulai mongkok. Jadi padat. Ya Tuhan? Wah itu kan kesukaan saya. Jadi tambah senang Tuhan. Setelah padat, ada mode. Mode apa? Mode tipis. Ada zaman tipis itu. Zaman tipis ya Tuhan. Lalu saya kan tidak kepengen karena sudah pernah punya. Ya Tuhan? Yang tipisnya seperti itu. Jadi saya tidak tertarik. Terus modenya ganti lagi moloh. Sudah punya. Ya Tuhan? Terus sekarang zaman gendut. Loh, kamu lihat. Coba lihat bintang film, bintang film banyaknya gendut-gendut. Ya Tuhan? Aneh enak. Aku punya. Punya. Karena istri saya dari 37 jadi 73. Wendut banget. Aku bilang, Wudhu, gue gak buderis sampai kayak jeram banget. Saya nikmati orang gendut. Ayo. Jadi komplit. Komplet. Jadi orang lain. Belum nikmati. Aku sudah nikmati. Tapi loh. Tapinya. Misi jatuh juga. Ini loh ngerti. Itu manusia. Aneh lah. Sampai aku ya kadang-kadang bingung. Loh, kenapa? Tuhan bilang. Itu dosa yang ada di dalam daging dan jiwamu. Terus bagaimana Tuhan? Hanya dengan Yesus. Engkau bisa mengatasi. Jadi jangan nyalain orang. Tapi belajar dasar-dasarnya ini punya dulu. Jadi jangan sampai kamu ini seperti saya ngalami keburu Tuhan yang datang, kamu belum apa-apa. Bayangin. 58 tahun. Ya, hilang loh. Contohnya kamu sekarang. Terus nanti dikasih judul. Pacaran dulu. 13 tahun. Ya, sudah keburu Tuhan ini. Wis datang. Kamu ini sudah nikmati. Jadi jangan batasi. Makanya saya kasih tahu. Jangan minta jodoh. Tapi ngucap syukur. Tuhan, yang kau beri. Ya aku terima. Tidak. Ya tidak apa-apa. Cuma berikan aku jalan keluar dan kekuatan mengatasi gejula cinta. Sebab Tuhan itu turut beracara dalam segala perkara. Jadi jangan kamu kira kalau cinta itu dosa. Memang, memang. Kalau kita pikiran sudah tabul, itu sudah dosa. Tapi tidak bisa atau tidak? Ya, Tuhan. Dan kamu tidak bisa nolak. Nah, faktor kerja Tuhan ini yang kamu tidak pernah perhatikan. Artinya, yang Tuhan bekerja itu yang umamanya gini. Kok aku bisa melakukan itu? Tuh bagaimana ya? Kok aku bisa kuat? Kok aku bisa menerima? Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak senang. Tapi kok tidak? Tidak. Tidak. Tidak apa-apa. Kok bisa menerima? Itu faktor itu. Itu aku nerang. Ini tidak mengerti. Aku ini bukan pengajar. Tapi, mengalami. Jadi, saya cuma ngomong. Faktor itu. Apa itu? Nanti, jangan tanya saya. Tanya sama Tuhan. Kalau tidak, nanti kamu peti esken. Nanti ada orang ngajar. Menerangkan. Itu cara Tuhan. Jadi, jangan penasaran cari dewe. Rugi. Sudah. Yang belum ngerti. Kamu ngomong. Tuhan, aku belum ngerti. Tolong terangkan. Tidak boleh. Ya sudah. Peti es. Jadi, gaya makanan yang kamu sedang diet. Tidak boleh. Ya jangan dibuang. Jangan kasih orang. Masuk ke peti es dulu. Itu pun tanya Tuhan. Tuhan, aku ini sementara belum makan. Tidak boleh makan. Ini yang aku sedang diet. Tapi, tak kasih ke orang. tak buang atau tak masuk ke peti es. Perkara itu saja coba belajar bicara. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu diberi tanggung jawab yang besar. Tapi, kamu kerap kali ke pengennya yang gede-gede. Yang kecil tidak mau. Justru, kamu jatuh ke pleset karena kulit pisang. kamu jatuh karena kerikil kecil. Lihatlah. Kalau gede, kamu tidak bakal jatuh karena de. Nah, kelihatanlah. Yang lindar. Itu saat. maka belajar dari Daud. Tuhan berkata, kenapa? Kenapa sih Tuhan? Generasi ini kau suruh belajar ya, Daud. Aku mau. Makanya dikatakan Suki tadi, anugerah. anugerah. Nah, kalau semuanya anugerah, lalu bagian kamu apa? Hah? Bagian kamu lalu apa? Nah, satu, dasar yang pertama, kamu mau. itu. Itu yang pertama itu. Sikap dan motivasi hatimu mau. Nah, kalau kamu sudah mau, tinggal ngomong sama Tuhan. Terus, rela. kalau saya katakan rela, itu kamu nanti tidak bakal menilai enak, tidak enak. Kalau tidak enak, ya kamu bilang, pasti Tuhan punya maksud. Baik. Ya, lalu yang ketiga, mengucap syukur. Itu. Nah, setelah itu kejadian, nanti akibatnya baru kamu menerima. Yang penting itu, mau dulu. Karena demikian kamu mau, setan tidak bisa menuntut. Karena aku bergaul dengan Tuhan, itu kerap kali diajari gitu. Contohnya, doa yang saya ajarkan. Berdoa lah, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Banyak yang tidak bisa terima. Saya dulunya pun tidak bisa terima. Kenapa? Kenapa harus kau paksa? Bukankah Adam dan Hawa pada waktu kau berikan, dia kamu berikan hak menentukan kehendaknya sendiri. Tuhan berkata, Tuhan berkata, justru karena itu, aku ngajar kamu paksakan. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau enggak, Tuhan. Nah, untuk minta Tuhan, kerap kali bilang, Tuhan, tolong dong. Ya, Tuhan. Tolong, tolong. Itu kamu baik. Tapi, kenyataannya, kamu dikasih tahu pun tidak bisa terima. Tuhan dikatakan kerap kali, jangan. Kamu tetap tidak bisa. Tetap dilakukan. Ngerti tidak? Lalu Tuhan mengajar aku, paksa. Loh, terus aku kalau bilang paksa itu, jadi kamu nanti memaksakan kehendakmu dalam hidupku. Ya. Saudara tahu, saya cuma mau. Mau. Oke. Saya nurut. Setelah saya nurut, setan mengadu kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, engkau melanggar firmanmu sendiri. Kenapa? Yusa engkau paksa. Tuhan itu enggak pernah kalah. Tuhan bilang apa? Dia yang minta bukankah Alkitab berkata, mintalah. Maka kamu akan diberi. Aku terus gini, ternyata setan wakali. Tuhan, dia yang ngajari, tapi setan itu ternyata kalah pinter Tuhan. Dia maha kuasa dan dia tidak boleh melanggar firmannya. Nah, makanya dia enggak bisa maksa kalau orang itu enggak minta. Nah, orang itu minta dasari firman. Dia bilang, mintalah, maka akan diberi. Nah, aku bisa minta bukak ajari. Iya, ternyata. Setan ini enggak tahu kalau aku diajari Tuhan. Karena kalau Tuhan ngomong, belum tentu setan tahu. Dan tidak boleh tahu. Tapi kenapa kalau Tuhan sudah ngomong, kok setannya jadi tahu? Kenapa? Karena gara-gara tahu. Kalau diomongi, itu enggak bisa nyembunikan diri. Enggak bisa diem. Tahu. Contohnya diomongi Tuhan gitu, seneng. Kamu sudah ngomong. Ngomong setan. Iya, caranya ngomong mokamu berbinar-binar. Setan ini langsung tahu. Seneng ya. Pasti ada sebab ini. Senengnya kenapa ini? Ketahuan. Bayangin, saudara. Setan itu buat gitu pointer. Itu kayak gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman. Masih waktu di tahun berapa itu? Tahun 71. Wah, jadi dokter dan mengebu-gebu pelayan Tuhan. Lalu di rumah saya, kita tinggal saya dan Nani dan anak-anak adik-adik dan anak-anak itu ada setan di rumah. Dia bilang, Nani bilang, setannya kok tinggi di sepat plafon wih kayak jenderal bawa pakai bagian perang merah. Terus saya bilang, mana si Tani? Aku agak ngomong gitu. Saya dipukul sama Tungkati mencelat dua meter. Buak, jatuh. Terus Nani bilang, Tuhan ngomong, jangan kurang ajar. Ayo bingung lah. Padahal kamu nyanyi, aku lebih daripada pemenang. Nah, depi setan Tuhan bilang, jangan kurang ajar. Aku sampai kan kau sudah kalah kan? Iya. lakukan anakmu. Iya. Kenapa aku tidak boleh? Kurang ajar setan. Kamu itu tahu dah, setan itu umurnya sudah ribuan tahun, dan dia itu bekas pengawal Tuhan yang tertinggi orang yang nomor satu. Setan itu sama Gabriel itu tinggi setan. Aneh sama Mikhail tinggi setan. Makanya pada waktu berebut murid mayat Musa, setan mau ambil mayatnya mau dihancurkan karena dia mau ngancurin Musa, ngalahke Musa Daisa, jadi mayatnya jadi hancur. Itu persis zaman sekarang. Demonstran-demonstran melawan Presiden Daisa, gambarnya jadi bakar hijau-jauh. Itu watak isetan loh. Ya dah tapi kamu sebetulnya melakukan itu enggak? Punya watak kayak gitu enggak? Contoh nih, kamu jengkel sama pacarmu, sama istrimu, sama anakmu. Terus singgok apa? Singgok soe-soe apa ini? singgok soe-soe apa ini? Eh? Foto ini Rocky Ayo sama kamu enggak sadar ternyata kamu punya sifatnya setan enggak? Terti enggak? Saya itu setelah ngalami semua baru saya mata saya terbuka. cintanya Tuhan itu bagaimana? Jadi sama istri sama itu kok berubah ya Tuhan? Iya karena nurut satu karena kamu mau mau saja itu sudah dihitung sama Tuhan. Terus tambah dengan rela wuh ambah mengucap syukur itu luar biasa. Saya pada waktu kecelakaan otak miring otak miring lho tapi jagingnya jalannya mikirnya enggak miring tapi otak miring diametre menurut ilmu kedokteran miring setengah mili setengah mili lho itu sudah koma aku miring tiga mili koma enggak masih sadar sakit enggak sadar diajak ngomong bisa dokternya tidak segini ini orang apa ini orang apa dia bilang sebab textbook tidak jalan semua harus sakit enggak sakit harus koma enggak koma harus gila enggak gila jadi saya malah di rumah sakit itu enggak dikasih ubat padahal pada waktu datang saya jalan sendiri dokter bilang kamu tadi ke sini pakai apa jalan orang kaya kamu masih bisa jalan nyatanya aku sampai di rumah sakit bagaimana mungkin dia bilang mau dikasih obat ini dokter lima ini konferensi dikasih obat apa ya sing satu bilang dikasih obat sakit enggak sadar ya terus dikasih obat apa akhirnya muntik lima-lima bilang gini ya sudah didieman aja dululah tembok diemi apa enggak mati ya enggak didiemi mati didiemi mati ya wislah tapi dokternya bedah tengkoraknya dikeluarin terus darahnya disedot sedot nanti kena turut kesedot malah cacat ya pelan-pelan jangan nyinggol tapi dia bilang mana mungkin wongotah itu lekuannya lembahnya banyak ayalah terus biar ya sudahlah biar umurnya sudah tuat jadi kalau mati ya normal jadi dokternya enggak disalahin dibiarkan justru dibiarkan itu berkat buat saya sebab andainya saya dibedah malah repot infeksi bayangin sebab kalau dibedah dibuka semua itu tengkoraknya taruh lemari es bayangin otaknya dibiarkan terbuka enggak infeksi infeksi ini ada temen apa nih omistif kalau tidak salah hamba Tuhan sama ngalami saya seperti saya tengkoraknya dibuka tiga bulan belum sembuh akhirnya mampus koma saya malah bangun itu maunya Tuhan nah apa yang saya lakukan saya cuma begini terima kasih Tuhan engkau baik ini engkau biarkan pasti engkau punya maksud aku hanya mengucap syukur dalam waktu sepuluh hari semua beres dalam waktu tiga minggu semua beres dan suruh pulang sempurna bayangin saudara itu Tuhan dokter bilang minimal tiga empat tahun kamu baru bisa balik kamu bisa nyopir setahun kemudian sepuluh tiga minggu tiga hari aku sudah nyopir sebulan kemudian aku sudah khotbah disini sampai orang bilang Pak Yusak enggak enggak posen enggak normal normal kamu lihat aku normal normal itu Tuhan maka dari itu saudara kalau kamu kalau mau cepat cepat kamu enggak boleh gitu itu itu berarti kamu mau sendiri terima aja mau cepat mau lambat sukamu urusanmu dengan Tuhan ngerti enggak belajar semua kembaliin kepada Tuhan nanti Tuhan yang mengatur luar biasa itu hidup dengan Tuhan nah sekarang kalau kamu sudah punya satu modal mau rela dan mengucap syukur hasilnya hasilnya itu luar biasa kenapa yang kerja Tuhan bukan kamu yang mengerjakan Tuhan seperti yang Sukit tadi katakan yang mengerjakan semua Tuhan di dalam diri kita wah itu luar biasa maka dari itu kamu perhatikan Daud Daud terima gitu udahlah loh kalau kita pikirkan bahwa tabut Tuhan mau ikut lari sama dia dia bilang jangan sudah balik bawa pulang bawa pulang seolah-olah dia disertai Tuhan tidak mau bukan tapi dia tahu jangan Tuhan ikut aku menderita udah biar pulang nanti kalau Tuhan berkenan aku mendapatkan kasih karunia nanti aku masih boleh lihat ketemu dia sikap yang seperti itu itu bukan menolak tapi menghormati mengagumkan mengerti itu yang menyebabkan hatinya Tuhan itu tidak apa anda apa ya bahasa jawanya itu tidak tega ya tidak sampai hati untuk tidak bertindak ngerti itu Tuhan kita kereptalikan mau menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan ngasih kita supaya tidak ingat apa kita nangis kita minta dengan bertalu-talu puasa itu maksa Tuhan ngerti tidak secara tidak sadar tapi yang Tuhan mau itu apa hati yang hancur yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu hati yang hancur hati yang hancur itu seperti apa hati yang hancur itu ternyata itu ada macam-macam kategorinya hati yang hancur karena kamu sedih hati yang hancur karena kamu bertobat sama hati yang hancur karena kamu sakit hati merasa disakiti yang mana yang Tuhan paling suka bertobat nah bertobat itu yang mana menyadari kesalahannya rela disalahkan dan menerima perlakuan orang karena aku yang salah menerima hukuman karena aku yang salah nah jadi kalau namanya bertobat itu harus rela menerima hukuman tapi kamu kalau bertobat rela menerima hukuman atau malah banyak protes itu bukan pertobatan karena bilang gini aku kan sudah bertobat mengapa harus ngalami terus mengapa ini itu bukan bertobat itu apa namanya beruntah tapi kamuflasinya bertobat mengasihi diri sendiri nah padahal yang disebut mengasihi diri sendiri itu jerat untuk kamu berbuat dosa makanya Tuhan dari permulaan pesan sama saya awas jangan kasihan diri sendiri karena itu adalah jerat dimana selalu setan pakai untuk menjerat kamu contohnya kamu cengkel sama seseorang kamu berdoa Tuhan setan tidak tinggal diam dia selalu ngomong gini lah iya kamu kan tidak salah kamu sudah baik itu yang bikin gara-gara gini 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 terus kamu bilang iya salah jatuh dan setan selalu gampang menjatuhkan selalu memakai melalui kasihan diri sendiri karena kamu tidak tidak rugi kamu tidak mau disalahkan kamu tidak menyadari kelemahanmu mengerti dan itu jangan kamu tidak gampang paling susah di dalam hidup ini dalam satu segi contohnya kamu tidak mau disalahkan saja itu menghilangkannya lama sekali karena itu dasar ada di dalam jiwa ngerti nah terus bagaimana Pak Rasul Paulus sendiri sampai ngomong apa yang aku ingin berbuat baik justru yang tidak baik yang aku lakukan lah terus akhirnya Paulus bilang apa yang melakukan di dalam aku yang tidak baik itu siapa dia bilang apa dosa yang ada di dalam diriku dosa itu apa melanggar firman Tuhan nah jadi ternyata di dalam diri kita ini ada berapa pribadi minimal dua tapi dari dua itu dosa yang ada di dalam diri kita itu banyak karena apa anak beranak lalu Paulus tidak memberi jalan keluar tapi cuma bilang dosa yang dalam diriku terus dia bilang aku orang yang celaka ini untung ada Yesus yang bisa nolong aku dan memang kuncinya dimana hanya percaya percaya Yesus Yesus nantinya membuat jalan untuk kamu mengatasi tiap masalah nah tapi karena tahun-tahun ini adalah tahun akhir itu Tuhan itu luar biasa ini karena saya alami dewek saya akui aku itu ngajar TSOA TSOA 12 tahun hanya yang di permulaan sama yang akhir ini di tengah-tengah itu semua orang bilang pak kok tidak mau ngajar si pak bukan tidak mau belum disuruh kan kita butuh pak siapanya tidak butuh tapi kalau tidak disuruh ngapain nanti saya ngajar ya paling-paling angin lalu mau ini disuruh saja kamu gak bisa terima semua loh jujur saya itu tahu kalau kamu ini gak semua bisa jadi kayak Daud lalu Tuhan bilang apa kamu gak usah lihat hasil itu urusanku sebab aku sudah melihat ini targetnya berapa catahnya berapa ini nanti bisa jadi disana bisa jadi menteri atau jadi wali kota atau bisa jadi gubernur atau jadi lurah atau jadi sapam itu sudah jatahnya sendiri-sendiri tapi kamu wajib mengucap jadi sapam lumayan kenapa sebab sapam disana itu kerjanya paling ringan kenapa gak ada dosa gak ada pelanggaran jadi kerjanya apa jalan-jalan kontrol halo terus ngomong apa Tuhan baik selesai semua dia ada dimana-mana jadi kalau kamu nanti di surga itu ada yang tanya gini nanti di surga itu bisa ketemu Tuhan Yesus setiap saat maksudnya setiap saat Tuhan kan di istana Pak iya tapi demikian kamu kepengen Tuhan ini muncul begitu sayangnya sama kita itu begitu demikian kamu kepengen muncul Tuhan nah tapi apakah yang kepengen itu satu orang atau seribu orang atau sejuta orang disana gak masalah buat Tuhan sejuta ya Tuhan muncul sejuta jadi gak masalah tapi disana tidak banyak tidak kenapa kamu contohnya kamu kamu kalau sudah kebiasaan sama papa mamamu atau sama saudaramu dia masa timbul sendiri kepingin ketemu gak ayo kamu tinggal di rumah serumah yang setiap hari kamu kumpul ada gak keinginan ingin ketemu nah belum pernah memikirkan itu belum pernah bayangin kapan kamu ingin ketemu kalau berjauhan padahal nanti di surga itu gak berjauhan ya jadi kamu bisa kepingin ketemu Tuhan gak dari situ kamu tahu hatimu kerinduan mu sama Tuhan sampai dimana ini tak alami aku dewek sama istri saya saya setiap hari itu kan sudah ketemu ya tidur bersama ya tah jadi gak ada kepingin apa itu bahaya ngerti tidak nah istri saya itu lucu kalau mau tidur bilang yang selalu kok mongkur sana aku bilang lho bukan aku mongkuri kamu karena jantungku ini letaknya akan di sebelah kiri jadi kalau mongkur sana itu rasanya enggak enak jadi enak kesini jadi dia oh ya sudah kalau gitu bukan karena kamu membalikkan membalik aku tahu enggak ya sudah kalau gitu kalau mau tidur boleh ya nyium kamu oh ya mau jadi kalau mau tidur sembahyang dulu night nyium pula dah tidur ngerti enggak itu enggak enggak bisa dipikir keluar sendiri sesuai dengan hatimu nanti kamu di surga ya begitu nah itu dimulainya disini disini kapan kamu saat-saat ingin ketemu Tuhan nah kapan setiap saat no kapan ketemu kalau sedang menderita kalau sedang seneng lup itu yang Tuhan enggak boleh justru kamu sedang seneng itu di awasi setan kamu harus belajar setiap saat ngomong sama roh kudus jadi kalau kamu sedang seneng kamu ngomong Tuhan-Tuhan aku ini sedang seneng deh rabok peganginya aku pasti nyelonong ngomong aja jadi seolah-olah nah kamu kok seolah-olah kok segala-galanya Tuhan iya apa enggak Tuhan ini bosan nah itu bedanya Tuhan itu enggak kayak manusia bosan karena disitu dikatakan Tuhan itu setia tidak pernah tidak pernah bosan padahal kamu coba kamu punya pacar kamu punya istri punya suami punya anak kalau tiap hari geren kamu terus megangi bajumu terus kesel tak kesel eh kesel kalau kita sama Tuhan itu bokeh doli terus kok dia tidak kesel malah kerap kali gini aneh tapi aku suka sebab apa saya itu pernah dikatakan gini agak tahu lihat Tuhan Yesus itu duduk di korsi korsinya fokus sekali meskipun bukan korsi kerajaan aku bilang Tuhan wah gitu terus kemudian Tuhan bilang ada anjing kecil kecil anjing anjing kecil jilati jempol kaki eh aku bilang anjing itu ngapain aku enggak bikin orang geli jempol di jilati terus gini gini seneng luar biasa mainan jempol jempolnya Tuhan lho lalu Tuhan bilang gini bisa eh kenapa Tuhan kamu lihat apa lihat engkau kamu kenapa kamu lihat aku kamu enggak berhati itu yang di kakiku iya ada anjing kecil aku bilang ngapain anjing kecil itu kamu tahu siapa itu hehehe Tuhan bilang kamu tahu enggak itu kamu soalnya ngalami ngalami aku sedang doa puasa di Ungaran seberapa hari ya itu seminggu pas aku di Ungaran cucuku lahir si Bevis ini jadi aku kan enggak bisa dikasih tahu tapi malamnya Tuhan kasih tahu Tuhan bilang cucukmu lahir namanya sahabat Tuhan Beavis nama kok aneh itu apa sih Tuhan arti ini bapak ini Semi ini kok ngasih nama kok aneh-aneh ada-ada orang namanya Beavis dunia cuma satu uang Tuhan bilang itu bagus apa Tuhan sapi jantan yang berkenan kepadaku yang elok waduh waduh aku itu saya keluar hati yang bangga aku bilang gini waduh cucuku sapi jantan engkongnya apa Tuhan itu keluar dewe tidak sadar betul tidak wahu berpikiranku nge cucu sapi ya paling enggak yang kongnya sapi paling enggak betul tidak Tuhan bilang apa kamu iya tanya itu sampai tiga kali kamu iya gue pengen tahu kamu siapa iya langsung dibuka Tuhan itu bawa anjing dirantai dipegangi terus lihat anjing perempuan terus Tuhan bilang kamu tahu siapa anjing itu aku Tuhan sebab mata keranjang itu baru satu segi mata keranjang nangis nangis saya kayak kayak anak kecil aku tuh cucuku saja sapi jantan ngkongi anjing tapi kalau Tuhan itu ngomong gitu bukan berarti ada inkarnasi ngerti enggak nanti dateng ini jadi anjing nanti mati bangkit lagi jadi sapi tidak ada ini cuma Tuhan gambarkan watak perangai dan status kita dihadapan Tuhan dalam segi itu mata keranjang kamu tuh kayak anjing kayak gitu bayangin mau tak tuntun jalan dengan aku lihat anjing perempuan kok mau meninggalkan Tuhan makannya kue itu dari situ saya tuh mengenal diri saya bahwa aku tuh memang buhandeli setelah nanti nah terus setelah itu saya bilang ya sudah terima kasih Tuhan enggak baik baik baru setelah bapak lama eh dilihatkan lagi Tuhan itu di meja wah makanan itu buahnya orang itu antri minta makan aku bilang Tuhan ini makanan segini banyaknya orang itu antri minta makan eh dari kantongi dia ngeluar kayak anjing kecil kecil taruh di atas meja tapi lucunya anjing ini tak berani makan kalau mau ngambil makan Tuhan ngomong dulu kamu sukanya mana sana ngambil yang mana lagi jadi dah wah ada penolong lalu Tuhan bilang Yusa kamu tahu siapa itu anjing ngerti dah disamping kamu itu punya watak yang begitu jelek karena kejelekanmu terpaksa aku mesti kasih rantai kalau enggak lepas rusak ngerti tidak jadi saudara tidak usah takut khawatir kejelekanmu banyak tapi Tuhan punya cara untuk megang kamu tetap jadi tergantung daripada apa hatimu makanya itu mengabdi kepada Tuhan jangan pakai ikiran tapi pakai hati ngerti tidak jadi aku dikatakan wah kamu kayak anjing iya betul aku bilang itu aku pernah bertanya loh anjing itu kan macam-macam Tuhan ada bedok ada dapermen ada yang bagus ada yang jelek ada anjing kampung ada anjing yang di istana loh Tuhan bilang kamu siapa kamu anjing kecil mainanku nah terus lem bawa karena kecilnya luar biasa saya tak kantongi jadi dikantongi jadi tidak ada orang melihat tapi kalau dia senang keluarin dibuat mainan bayangin nangis aku lihat gitu kau kasih pada manusia apa ini tapi engkau sayang demikian yang juga terhadap engkau Tuhan itu sayang engkau dipanggil kesini tidak kebetulan pasti kamu dipanggil tapi mintalah jaga hati dan sikap supaya kamu menjadi bagian apanya menyukakan hati dia jangan kehendakmu sendiri di kehendak dia oke kita sembahyang kita sembahyang kita periksa selama ini kamu itu dihadapan Tuhan sebagai apa kalau kamu belum diberitahu jangan kecil hati tidak masalah ada waktunya tapi kalau kamu sudah tahu menghadap kepada dia jujur katakan yang kamu butuhkan apa minta menghadap kemukakan dan kamu katakan aku butuh ini Tuhan